Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber terima kasih banyak yang sering menyimak video di channel seribu hikmah ini Alhamdulillah ya semoga sahabat semua dilancarkan rizkinya ya dimudahkan selalu urusan dunianya dan urusan akhiratnya amin ya Allah ya robbal alamin video kali ini sahabat semua nanti ikuti saya ya saya akan mendatangi seorang pemegang ilmu para wali konon katanya dari menurut cerita warga ya saksi warga itu mengatakan beliau itu adalah pemegang ilmu para wali ya bagaimana nanti ceritanya ya kita ikuti langsung nanti namun sebelumnya sahabat semua dari request para subscriber semua yang terhormat ya saya akan bersolawat dahulu ya untuk memenuhi request para subscriber kita yaitu di channel seribu hikmah jangan lupa di share share sahabat ya oke jadi ini sekarang saya berada di pinggir pawon pinggir pawon apa dapur apa-apa ini kalau sahabat semua itu disana di tempat masing-masing daerah ya ini kalau disini ya di brebos namanya pawon pawon ke peranting liwet ke peranting liwet saya udut di map ya saudara ini tanggung nih satu kali aja ya maaf dulu sebelum solawatan jadi disini hawanya dingin sahabat makanya sambil ngerokok sambil di pinggir pawon ini geninya mati apinya mati oke sahabat semua kita solawatan dulu ya bareng-bareng ya karena solawat ini insyaallah kita akan dihindarkan dari serangan atau tidak mudah dimasuki oleh sebangsa jin dan syetan itu solawat dari majelis sikir istighfar wisata gaib padepokan seribu hikmah oke sahabat kita solawatan bareng ya seperti biasa satu dua tiga Allah Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa wa salli Allah Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa salli wa salli jibril jibril mika'il israfil israfil mungkar wa nangkir rakib atid malik ridwan lillahi lillahi wa rasulihi wa allahi allahu akbar lillahi wa rasulihi wallahi wallahi allahu akbar lillahi wa rasulihi wallahi allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah allahu 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 ya allahu sahabat mari ikuti saya ya sahabat kita akan mendatangi seorang dukun ya katanya itu memegang ilmunya para wali entah orang begini atau orang begono ya kita langsung datang saja ayo sahabat ikuti saya yuk kita langsung jadi orangnya itu menyendiri terus sahabat menyendiri terus jarang makan ya katanya nggak makan pun udah kenyang ya katanya tidak sholat juga menurut dari warga itu katanya sudah sholat ini seperti aliran-aliran apa ya jadi keluar dari syariat ya ini untuk edukasi untuk menjelaskan dan untuk wawasan saya kita langsung datang saja ayo sahabat ikuti saya Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Bukunya jawab salam Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa yang ngapain? ini saya mau silaturahim Mbak silaturahim Mbak mau bersama apa? yang ngobrol-ngobrolan Mbak boleh saya masuk Mbak? boleh ini nyenengan lagi ngapain Mbak? oh saya ini lagi dukun para wali oh nyenengan itu bener kata warga ya katanya nyenengan itu dukun yang memegang ilmu para wali ini saya penasaran banget Mbak katanya nyenengan itu menjalani atau melakoni ilmunya para wali sahabat semua ya ini saya bawa kameramen ya Mbak ya jadi minta izinlah untuk edukasi kita dan sahabat semua ya yang menyimak video ini ya jadi saya penasaran banget tentang ilmu nyenengan yang didalami Mbak itu apa saja yang didalami? ya apa aja saya bisa jadi Islam bisa bisa jadi hitam bisa apa aja bisa saya oh Islam bisa iya bisa apa saja oke sahabat jadi ini yang membuat saya penasaran kata warga itu nyenengan itu tidak pernah sholat Mbak katanya Islam Mbak itu bagaimana penjelasannya Mbak? itu bukan urusan kamu urusan saya sendiri kamu harus ikut campur saya ingin tahu saja Mbak maksudnya biar saya itu tahu dan jika ada kesalahan itu menurut saya dan menurut tontonan yang diajarkan oleh guru-guru saya itu apabila nyenengan nanti ini bisa diluruskan saya luruskan Mbak ini hanya edukasi Mbak itu bukan urusan kamu ini urusan saya kamu tinggal lihat saja ini urusan saya mau ngapain mau ngapain urusan saya sudah berapa murid Mbak? ini sudah banyak ribuan orang tapi tidak ada orang yang kecampur cuma yang kecampur situ saja iya Mbak makanya saya datang dengan sahabat semua ya ini untuk meluruskan Mbak jika ada kesalahan saling mengingatkan ya biar nyenengan tidak tersesat di jalan apa yang nyenengan lakoni Mbak ya itu bukan urusan situ ya ini urusan saya ya itu itu saya ikut campur itu urusan saya mau ngapain ngapain itu urusan saya boleh saya tahu Mbak Mbak itu punya murid ada dimana saja daerah mana Mbak ya itu urusan saya dimana-mana itu urusan saya bukan urusan situ urusan saya yang jelas murid Mbak itu udah banyak banyak dan muridnya itu sama seperti nyenengan ya sama sama itu sholat nggak sholat itu urusan kamu ya itu urusan saya kamu nggak usah ikut campur berarti tidak sholat Mbak nah sholatnya itu bagaimana maksudnya ya itu masalah urusannya itu nggak usah ikut campur urusan saya sendiri saya yang melakukan sendiri bukan situ ya maksudnya begini Mbak jadi apa yang didalami nyenengan ya itu kalau misalkan jalannya salah itu jangan diajarkan kepada murid-murid Mbak silahkan nyenengan sesat-sesat sendiri Mbak ya bukan urusan situ itu wajiban orang islam itu menjaga syariat nggak usah ikut campur nggak usah ikut campur ini urusan saya urusan saya kalau dalam kerana syariat ya Mbak itu harus wajib sholat 5 waktu itu bukan urusan situ itu ngomong kayak gitu bukan urusan saya sendiri menjalankan sunah-sunahnya nggak usah ikut campur silaturahin pokoknya nggak usah kecampur ya saya mau ngapain kamu mau urusannya apa mbak nggak usah ikut campur saya masuk datang ke sini itu untuk ngobrol baik-baik Mbak nggak usah ikut campur urusannya apa kamu urusan apa kamu ya sabar dulu Mbak nggak usah ikut campur urusan saya sendiri urusan saya sendiri nggak usah ikut campur maunya apa kamu satu saya untuk silaturahin Mbak silaturahin baik-baik untuk ngobrol dulu Mbak udah udah ngomong udah udah bilang udah udah urusannya mau apa MN udah saya hanya ingin meluruskan saja Mbak ya itu urusan saya bukan urusan kamu urusan saya sendiri mau ngapain ngapain urusan saya sendiri jadi kalau nyenengan urusan sendiri harus sendiri saja Mbak jangan mengajak majak umat yang lain karena mereka itu masih awam Mbak jadi kalau terbawa apa yang diajarkan orang dianya aja yang kesini saya nggak undang-undang dianya yang kemari dianya yang kemari saya nggak manggil rata siapa kenapa mereka itu bisa tahu tempat Mbak di sini ya orang namanya orang cari uang mau ngapain-ngapain kan orang tahu berarti orang yang berguru ke sini gimana Mbak maksudnya ada maharnya atau bagaimana ya harus ada orang saya kan nyari uang buat makan buat ngerokok buat apa kan uang sendiri aduh ini menyesatkan umat sahabat jadi tidak diperbolehkan ya seperti ini ada pun mahar apa segala macam itu kan ada syarat-syarat tertentu yang tidak melanggar syariat ya ini nyenengan sudah melanggar syariat pokoknya nggak usah ngurusin aku ini urusan aku sendiri ini urusan aku sendiri mau ngapain ngapain ini urusan aku sendiri situ nggak usah ikut campur jadi muridnya itu dapat apa saja Mbak ya dapat ya segala macam kamu nggak usah ikut campur ya pokoknya kamu urusan sini udah bilang udah pulang mau ngapain oke nanti saya juga akan pulang cuman begini Mbak maksudnya saya itu kan mengingatkan Mbala kalau misalkan dengan sesat sesat sendiri aja Mbak jangan membawa-membawa murid-murid yang lain nggak usah nggak usah ngomongin saya nggak usah ngandain saya nggak usah pokoknya ini urusan aku sendiri urusan aku sendiri urusan aku sendiri situ maunya apa sini udah ngomong udah udah apa udah sekarang situ pulang nggak usah lama-lama disini ntar ada orang kesini mau mau itu lagi situ pulang aja nggak usah disini lama-lama ya sebentar Mbak ini saya tahu di depan juga ada tamu ya tapi saya minta izin tadi kepada tamu-tamunya Mbak itu untuk saya duluan Mbak yang datang kesini ya pokoknya udah ngomong udah apa udah jangan lama-lama disini saya mau cari uang itu di luar ada yang nungguin udah lama ya saya tahu Mbak makanya saya tadi izin dan sudah diizinkan akhirnya saya masuk duluan Mbak ya sini udah ngomong udah apa ini ini udah urusannya mau apa ini udah ngomong udah sekarang keluar anda keluar ya soalnya nyenengan itu nggak usah lama-lama udah keluar udah urusannya apa ini keluar pokoknya udah keluar ini urusan apa ini urusan lain nggak boleh ini udah nggak boleh lama-lama nyenengan itu katanya pemegang ilmu para wali ya kenapa nyenengan itu untuk mengajarkan kepada murid-murid itu untuk tiga sholat itu bukan urusan kamu ya ini urusan aku sendiri urusannya apa kamu ya ini urusan saya juga urusannya apa urusan saya juga urusan saya juga urusan saya juga ini urusan aku sendiri nggak usah mendingan kamu karena nyenengan itu membawa umat udah nggak usah ngomong lama-lama tapi kalau nyenengan ini mengejak duel sama saya kalau nyenengan kalah nyenengan harus stop buat sekarang ya terserah kamu saya nggak mau pokoknya saya mau cari yang ini aja tapi kalau nyenengan kalah wajib coba terserah kamu harus ikut saya terserah anda karena ini sudah membawa-bawa umat yang lain terserah anda saya ini pokoknya harus kayak gini saya cari uang oke berarti nyenengan udah nggak bener ini udah nggak udah nggak diajak bener ini ya usah lama-lama mendingan kamu pulang udah lama-lama gimana Mbak udah bukan urusan kamu ini urusan saya sendiri udah pulang nih pulang gimana Mbak udah pulang mendingan harus ada dulu Mbak nggak usah nggak usah omongin saya mendingan pulang pulang gimana keluar nggak usah lama-lama keluar mendingan mau ngecak apain ini ya mendingan kamu keluar nggak usah disini keluar terpaksa saya cabut Mbak terserah anda maunya apa agar nyenengan itu sadar jangan seperti ini lagi terserah kamu maunya apa ya ayuh silahkan anda mau ngecak apa silahkan maunya apa kamu maunya apa kamu maunya apa pilih udah keluar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah lillahi wa rasulihi wallahi Allah gimana Mbak kenapa anjenengan tiba-tiba terjatuh karena saya nggak kuat anda merasa kenapa capek kok capek masa dukun-dukun pemegang ilmu para wali capek gimana sih ini soalnya ini urusan sendiri uruk orang ikut-ikut campur iya masalahnya begini Mbak ini saya terpaksa nyenengan saya lumpuhkan dengan jaminan nyenengan harus sadar kalau ingin pulih seperti semula kalau nggak mau nyenengan akan seperti ini terus Mbak saya nggak mau nggak mau gimana Mbak soalnya ini nyenengan kalau mau sesat sesat sendiri aja jangan mengajak-ajak umat Mbak soalnya di syariat agama islam itu wajib sholat 5 waktu bukan urusan kamu urusan saya sendiri tidak hanya bertapa bersikir saja tidak boleh bukan urusan kamu urusan saya sendiri mendingan kamu pulang oke saya tetap pulang ya karena ini bukan tempat saya tapi saya mohon Mbak nyenengan mau sadar atau nggak ini urusan saya sendiri kalau nggak mau sadar saya bakar sekarang terserah kamu ini yang ada di dalam tubuh nyenengan itu adalah jin kafir terserah kamu maunya apa saya ini urusan saya sendiri mendingan kamu pulang A'udzubillahimna shayyandhan ronjimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bahkan badannya semakin merasa panas Benar? Benar Ini yang ada di dalam jiwa nyendengan itu adalah jin kafir Maka harus tinggalkan nyendengan Jangan bersekutu Mendingan kamu keluar Kalau saya tinggalkan kamu lumpuh terus Ya Rin Urusan saya sendiri Mendingan kamu keluar Oke sahabat semua Jadi kita jangan pernah tergoda oleh sebangsa Guru atau dukun-dukun seperti ini ya Karena ini sudah menyesatkan Kalau kita menjalankan Islam itu Kita wajib menjalankan syariat ya Jadi antara syariat dan hakikat Kita harus bersamaan berjalan Tidak boleh Dengan ajaran-ajaran yang bersikir saja Tetapi tidak sholat ya Itu Kita berarti meninggalkan syariat Karena syariat tanpa hakikat Kita tidak akan pernah bisa Ibarat ruh dan raga Kita harus bersamaan berjalan Oke Jadi jangan seperti ini ya Jangan ditiru sahabat ya Kita harus menjalankan sesuai syariat Ajaran Islam ya Seperti biasanya Kita bersikir ya Melakukan sedekah Silaturahim dan lain sebagainya ya Untuk ibadah ya Di dalam kehidupan kita Itu harus saling tolong menolong Saling mengingatkan ya Oke sahabat semua Kita Tinggalkan saja dukun ini ya Sementara Kalau dia memang betul-betul Nanti mau bertobat ya Nanti kita akan sadarkan ya Karena ini tidak bisa bergerak Sudah saya kunci dan sudah dilumpuhkan Maka Sangat susah sekali ya Untuk duduk Jangankan berdiri Duduk saja tidak kuat Oke sahabat semua Kita Tinggalkan saja ya Sebelum dia berkuar-kuar Meminta tolong ya Kita Nanti Setelah itu Kita paranin lagi Untuk disadarkan Dan kita syahadati ya Oke sahabat semua Jangan lupa Di-share ya Di-share Biar semangat Wabilahi Taufiq wal-hidayah Terima kasih Yang sudah menyimak Yang sudah subscribe ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih